Yeay smart viewers, balik lagi di MOVIE! Yeay, masih bersama kita berdua. Masih ngebahas-bahas tentang film-film dan film. Tadi kita udah ngebahas soal Nutcrackers kan udah rilis juga. Nah yang ini mau rilis. Yang ini mau rilis. Coming soon kita pada minggu ini. Gue juga udah nonton sebenernya hari minggu. Cuman kan karena masih ada, apa namanya? Belum rilis reguler ya kan? Jadi kita tunggu dulu. Nah ini filmnya adalah The Grinch. The Grinch. Disusuladai oleh Yero Cheney dan Scott Mosher. Scott Mosher. Itu guenya aja lagi typo itu. Scott Mosher. Tapi pemainnya, wah ini. Pemainnya? Ada Benedict Cumberbatch di situ. Ada Rashida Jones dan Pharrell Williams. Nah ini kita lihat dulu ya trailernya, yuk! Yo itu tadi ya trailer dari The Grinch yang siap merusak Natal kalian. Oh iya bener. Karena tapi kalau dari trailer tadi masih belum keliatan banget kalau misalnya The Grinch ini sebenernya ada dendam kesumat sama Natal gitu ya. Aduh, gila ya. Jadi The Grinch ini adalah sosok yang sinis sebenernya ya sama semua hal. Dia selalu membawakan suasana yang gak bahagia ke seluruh penduduk desa. Nah waktu masyarakat mau mengadakan perayaan Natal yang gede-gedean, The Grinch punya rencana jahat untuk mengacaukan niat dari penduduk desa tersebut. Tuh kan sebenernya gitu. Nah ini kita punya alasan kenapa sebenernya kalian harus nonton film The Grinch nih. Kasih. Karakter The Grinch ini sinis justru bisa ditampilkan secara menghibur sebenernya. Sehingga memunculkan kesan-kesan menyenangkan yang unik. Karena dia karakternya kayak mau dibilang licik nggak? Bukan licik sih. Sinis tapi kalau gue ngelihat orang sinis itu nyebelin. Tapi kalau gue ngelihat The Grinch yang sinis malah kayak gimana ya? Menarik. 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 Menarik smart viewers gitu. Terus ini juga menjadi proyek berikutnya dari Illumination Entertainment. Production House yang juga menciptakan Despicable Me, Minions, dan Secret Life of Pets. Jadi wah ini tuh. Kelihatan sih. Kelihatan banget dari animasinya tuh khasnya. Illumination. Illumination juga. Itu yang anjingnya si The Grinch kayak anjing yang di. Iya dari Secret Life of Pets sama gue. Model-modelan begitu. Cuma di kasih jambul aja kayaknya. Iya gitu. Nah disini juga humor-humor gaya slapstick yang khas juga ya. Dan memang udah biasa ditunjukkan oleh film animasi. Garapan dari Illumination. Ini pasti juga ya kalau ditonton sama anak-anak juga pasti menghibur ya. Betul. Terus juga ya namanya satu universe. Enggak universe sih. Satu production. Bisa-bisa. Tidak menutup kemungkinan. Ada Minions di situ. Betul. Paling nggak at least cameo gitu lah ya. Cameo. Cameo Minions gitu kan. Betul. Nanti The Grinch ketemu Minions team up. Oh iya. Kan sama-sama pengen menghancurkan Natal. Astaga. Itu bisa jadi apa namanya target berikutnya buat si Gru tuh. The Gru. Iya bener-bener. Betul-betul. Wah udah bikin universe baru. Ups. Iya. Cepet tau gitu ya. Nanti liat aja. Nah ini juga potensi untuk menjadi film dengan value keluarga yang kuat. Karena menyertakan subplot dari satu karakter bernama Cindy Lou. Nah soal Cindy Lou. Website Screen Rantz itu menulis kalo karakter ini akan bertemu dengan Sinterklaas di malam Natal. Dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu ibunya yang seorang single mother. Tapi di sisi lain Cindy Lou juga gak aware sama rencana jahat yang udah disusun sama The Grinch. The Grinch. Nah jadi disini bisa jadi selain lo ketawa. Lo juga bakal apa ya. Ada unsur heartwarming nya juga. Khas film-film Illumination. Kalo dari kisah Despicable Me udah ketauan ya. Gru yang akhirnya punya anak. Terus gimana cara dia ngurusin anak sambil menjalankan. Akhirnya dapet pasangan hidup. Iya profesinya sebagai penjahat. Ini penjahat super itu. Akhirnya malah jadi agen super yang lawan penjahat gitu kan ya. Jadi ada apa ya. Ada kombinasi cerita yang sebenernya plot utama dengan subplotnya itu bikin film ini semakin heartwarming juga. Selain kocak pastinya. Nah ini alasan terakhir pak. Oh iya. Alasan terakhir. Apa itu? Star power nya pak. Oh siapa? Benedict Cumberbatch tuh. Sebagai The Grinch. Sebagai The Grinch. Tapi maksudnya ini waktu gue pertama kali liat trailernya gitu ya The Grinch. Gue agak kaget maksudnya. Waktu gue nonton trailer gue gak tau ternyata yang ngisi suara The Grinch itu si Benedict. Terus pas gue liat serius. Terus gue nonton ulang. Engga gue belum nyadar. Pertengah-pertengah gue baru nyadar. Ini suara-suara Benedict. Karena menurut gue agak berbeda suaranya. Ya di ini ya. Berbeda maksudnya. Ya Benedict jago banget. Dia kan sering juga ngisi suara sebagai seorang dubber gitu. Yang di The Hobbit dia jadi smoke bukan sih? Dia jadi smoke dong? Siapa dong? Ya. Jadi. Udah punya pengalaman di film sebesar The Hobbit jadi smoke. Jadi kalau misalkan ngomongin soal kualitas voice acting. Soal voice actingnya si Benedict gak usah diragukan. Dan justru ini menjadi kesempatan dia untuk bersinar karena dia jadi The Grinch. Karakter utama dan karakternya pun sinis-sinis unik gitu kan. Jadi gimana nanti Benedict Cumberbatch berperan sebagai The Grinch. Kita bakal tunggu nanti filmnya ya. Sama ini pak. Kan buat teman-teman smartphone versi. Setau gue tuh The Grinch itu terakhir kali muncul itu. Tahun 2000. Tahun 2000 memang. Tapi dalam bentuknya live action kan? Iya. Itu diperanin oleh Jim Carrey lah ya. Betul. Nah itu kalau misalnya smartphone versi pengen tau tuh The Grinch itu sebenernya. Bisa nonton itu dulu boleh. Seperti apa nonton itu dulu. Nah ini kita punya beberapa fakta unik nih. Yang pertama. Yang pertama ada. Sebenernya judul lengkapnya itu kalau dari karya. Kan dia dari karya buku gitu kan? Judul utamanya itu sebenernya kayak gini. The Grinch Stole Christmas. Nah ini adalah karya dari Dr. Seuss. Nah itu kalian pasti tau kalau misalnya Dr. Seuss memang sering banget bikin buku-buku anak-anak gitu. Dan banyak juga yang di filmin ke layar lebar ya. Dan bukunya sendiri ditulis pada tahun berapa tahun? 1957. Wow. Dan film layar lebar yang tadi dibilang ya. Yang dimainkan oleh Jim Carrey itu pada tahun 2000. 2000 ya. Keren. Terus juga beda di Cumberbatch. Bakal mengisi suara sebagai The Grinch tadi ya. Dalam How The Grinch Stole Christmas. Yang bakal nanti udah bisa lo saksikan sebentar lagi. Betul. Terus versi live actionnya gimana? Nah si versi live action ini berhasil meraih kesuksesan ya box office. Dan menghasilkan 345,1 juta USD di seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Karangan Geisel. Yang rilis dalam bentuk cetak tahun 1957. Dengan judul asli How The Grinch Stole Christmas. Buset, 1957. Jadi sebenernya si Dr. Sus ini bikin ulang ya? Nulis ulang versi dia mungkin. Kayaknya sih. Gue gak baca bukunya soalnya. Dari si Geisel ini sebenernya mungkin. Dari Geisel. Geisel Grinch. Sama-sama G depannya ya. Sama-sama. At least. Makanya janjian ngomelnya dari sana lagi. Iya. Kita gak tau. Tapi itu pokoknya ditunggu aja. Tunggu aja. Nanti akan keluar. Nanti akan keluar. Sebentar lagi mungkin bakal kita review nanti di Muflake. Who knows ya. Cuman salah satu film besar yang rilis di November ini adalah The Grinch. Betul. Nah smart viewers. Habis ini kita langsung aja bakal ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita. Dari film ini spesial nih. Ada A Man Called A Hawk. Betul. Iya. Pokoknya tunggu aja ya. Makanya jangan kemana-mana tetap di Movie Freak.